Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah fundamental di artemen komputer. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Application Layer, chapter 4. Ini materi dari Cisco Networking Academy. Baik, tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, menjelaskan bagaimana fungsi dari layer aplikasi, layer sesi, dan layer presentasi bekerja bersama untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi end user. Kemudian menjelaskan bagaimana protokol-protokol di layer aplikasi berinteraksi dengan aplikasi end user. Ketiga, menjelaskan bagaimana protokol-protokol di layer aplikasi menyediakan layanan internet kepada end user. Termasuk World Wide Web, www, dan email. Kemudian menjelaskan protokol layer aplikasi yang menyediakan layanan pengalamatan IP, seperti DNS dan DHCP. Lalu yang terakhir, menjelaskan fitur dan operasi dari beberapa protokol di layer aplikasi yang terkenal, seperti FTP, File Sharing Service, dan SMB protokol. Baik, jadi di chapter ini ada tiga subpoko bahasan. Pertama protokol layer aplikasi, yang kedua protokol dan layanannya, lalu yang ketiga summary. Kita lihat, kalau kita lihat 7 layer dari model OC, kita tahu ada 7 layer. Mulai dari bawah, layer fisikal, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Oke, jadi kita sedang membahas layer aplikasi. Ini layer yang paling atas. Di layer inilah para end user, pengguna-pengguna akhir ini end user berkomunikasi. Menggunakan protokol di layer aplikasi. Apakah dia pakai handphone, pakai telpon, pakai laptop, pakai PDA, dan sebagainya. Mereka berkomunikasi lewat protokol-protokol yang ada di layer aplikasinya. Lalu kita lihat padanannya dengan TCP IP. Jadi OC model itu ada 7 layer, sedangkan TCP IP ada 4 layer. Network access itu berpadanan dengan physical layer dan data link. internet, berpadanan dengan layer network, transport, sama dengan transport. Nah, layer aplikasi di TCP IP itu berpadanan dengan 3 layer di OC model. Layer session, presentation, dan application. Oke, harus diingat itu. Lalu kita lihat untuk layer aplikasi. Layer aplikasi di OC model itu ada beberapa protokol di sini. Ada beberapa layanan di sini. Protokol atau layanan. Protokol ini ada DNS, domain name system. Domain name system. Sistem penamaan domain. Ada HTTP, hypertext transfer protokol. Ada simple mail transfer protokol SMTP, DNS, HTTP, SMTP, POP, DHCP, FTP, IMAP. Itu beberapa protokol yang terkenal di layer aplikasi. Lalu setelah layer aplikasi di bawahnya ada layer presentasi sama layer sesi. Layar presentasi itu fungsinya ada tiga. Yang pertama coding dan conversion of data di layer aplikasi. Jadi dia melakukan pengkodean dan konversi. Konversi data. Misalnya dari kita mengetik word. Mengetik di word. Terus kalau disimpan, disimpan misalnya pakai extensinya DOC sama DOCX itu nanti beda codingnya atau konversinya. Terus fungsi presentation layer yang kedua adalah kompresi data. Kalau kita mengkompresi data untuk mengurangi ukuran file itu fungsinya di sini. Fungsi presentation layer. Lalu yang ketiga encryption. Jadi kalau ada enkripsi data itu terjadi di layer presentasi. Lalu untuk layer sesi fungsinya adalah menciptakan dan memelihara dialog antara aplikasi sumber dan aplikasi tujuan. Jadi ada dua aplikasi di sumber dan tujuan. Itu kalau mau berkomunikasi, maka fungsi layer session ini yang akan menciptakan dialog antara kedua aplikasi tersebut. Kemudian merawat sesinya. Yang kedua menghandle pertukaran informasi di antara keduanya. Jadi ini layer presentation. Application layer ini. Masih application layer. Kalau di TCAP, IP ini semua application layer. Tiga layer di OC model ini semua application layer. Jadi di layer presentasi ini tadi fungsinya tadi ada untuk coding, konversi. Jadi impact, jadi give. Ini kan konversi. Ada koding-kodingnya juga. Ada juga nanti enkripsi di sini. Ada zip. Misalnya zip itu kan untuk kompresi itu ada di sini. Di layer presentation. Lanjut. Nah ini beberapa, ada beberapa protokol yang di layer aplikasi tadi ada DNS. untuk mencari nama, mencari IP address dari sebuah alamat, sebuah URL. Misalnya www.detik.com itu sebenarnya IP-nya berapa. Nah ini yang memetakan alamat URL dengan IP-nya. Karena sebenarnya ketika kita mengakses suatu URL itu sebenarnya kita mengakses IP sebenarnya. Cuma karena kita susah mengingat IP, maka diganti dengan URL. Sehingga perlu ada layanan untuk mematakan URL dengan IP, alamat IP-nya, yaitu DNS. Lalu ini ada telnet, ini protokol di aplikasi juga. juga fungsinya emulasi terminal. Jadi kita bisa melakukan remote connection, remote access dengan protokol internet. Ada boot TV, ini adalah pendahulu dari DHCP. Lalu ini ada DHCP sendiri, DHCP itu untuk meng-assign IP address secara dinamis. Lalu ada HTTP. Kemudian ada FTP, ada TFTP. Bedanya apa FTP-TFTP? Kalau TFTP itu untuk connectionless. Ada SMTP, ada POP, IMATS. Ini tiga terakhir ini adalah untuk pengiriman, untuk email, surat. Kalau SMTP untuk mengirim, kalau POP sama IMATS untuk mengambil suratnya. Kemudian ini layanan-layanan di layar aplikasi itu sebenarnya ada dua bentuk software atau program yang menyediakan akses kejaringan. Ada aplikasi end user dan ada layanan layar aplikasi. Jadi aplikasi dan ada layanan. Kita lihat gambar di belakang. Jadi ada aplikasi. Yang ada di handphone kita, yang ada di laptop kita. Misalnya aplikasinya apa? Aplikasi Gmail misalnya. Itu kan Gmail aplikasinya. Ada services. Yaitu layanan yang menghubungkan aplikasi dengan network. Itu services. Bedanya itu aplikasi yang ada di perangkat kita. Kemudian ada service untuk menjembatani aplikasi ini dengan jaringan. Service-nya apa? Misalnya kalau Gmail berarti ada SMTP berjalan di sini. SMTP, IMAT, dan sebagainya. Bagaimana aplikasi ini berinteraksi dengan pengguna, people, dan aplikasi lain. Jadi misalnya di sini ada people, dia berhadapan dengan komputer. Mungkin dia mengetikkan apa gitu ya. Berarti ini ada software, ada hardware. Yang di depan dia ini ada hardware-nya komputer. Di dalamnya ada software. Baik software untuk sistem operasinya maupun aplikasinya. Aplikasi yang dipakai untuk membuat message. Kemudian kalau ada message yang dikirim dari penerima melalui jaringan itu akan melewati layer-layer ini dari bawah ke atas. Di sisi penerima sampai di layer aplikasi. Kemudian dibuka oleh penerima. Masing-masing layer memerankan perannya masing-masing. Di layer fisik, apa yang dilakukan, di data link apa, masing-masing. Aplikasi berinteraksi dengan aplikasi lainnya. Itu ada dua jenis ya. Ada peer-to-peer network dan ada server client, client server. Jaringan peer-to-peer artinya perangkat yang berkomunikasi tersebut perannya enggak tertentu, enggak terbatas. Artinya dia bisa menjadi client, bisa juga jadi server. Misalnya kalau komputer ini lagi butuh file yang ada di peer-to-peer. Berarti dalam hal ini peer-to-peer menjadi client. Karena dia yang butuh, dia minta ke peer-to-peer, peer-to-peer jadi server. Tapi di lain waktu, nanti peer-to-peer butuh file di peer-to-peer. Berarti dia berubah jadi client, ini berubah jadi server. Jadi posisinya enggak jelas. Client atau server itu bisa bergonta-ganti. Itu namanya peer-to-peer. Ada juga peer-to-peer application yang tadi network. Aplikasi peer-to-peer itu artinya ini aplikasi peer-to-peer, tapi di dalam aplikasi ini ada client dan server sendiri. Jadi client-clientnya tidak terpisah dengan servernya. Kalau client-server itu modelnya client di sini, server di sana. Tapi ini client dan servernya ada di satu aplikasi tersendiri. Tapi aplikasi ini berhubungan dengan aplikasi ini. Namanya peer-to-peer application. Jadi masing-masing aplikasi perannya sama antara aplikasi ini dengan aplikasi ini. Dia bisa jadi client, bisa jadi server. Itu peer-to-peer application. Ini beberapa contoh dari peer-to-peer application. Ada eDanky. Ini sebenarnya sudah lama. Aplikasi sudah lama. Mungkin sudah umur 20 tahunan. Tahun 2000-an. eDanky, emule, share aja, bittorrent. Mungkin yang sering kita dengar. Bittorrent, bitcoin. Lalu ini tadi peer-to-peer. Ini client-server. Kalau client-server ini, posisinya sudah tertentu. Sudah terbatas. Satu jadi client, satu jadi server. Enggak bisa berganti-ganti. Kalau ini client, ini server. Yaudah, ini selamanya jadi client. Enggak bisa suatu saat berubah jadi server. Itu enggak bisa. Ini fungsinya cuma server aja. Dia yang melayani. Dia butuh apa, tinggal minta ke sana. Nanti server memberikan. Jadi kalau ini minta sesuatu ke sini, dikasih. Itu namanya dia ngedownload. Harannya ke sana. Tapi kalau dia akan mengirim ke sini, berarti dia mengupload. Ngeupload. Ini model client-server. Sekarang kita lihat beberapa protokol dan layanan yang terkenal di layer aplikasi. Sudah tadi sebenarnya HTTP ini untuk membrowse web. Kalau kita menjelajah web, itu sebenarnya kita pakai protokol HTTP. Ada juga HTTPS. HTTPS itu yang aman. Artinya webnya itu aman. Dia menggunakan SSL. Sehingga komunikasinya itu di-encrypt. Kalau HTTP, komunikasinya plain text. Sehingga bisa dibaca. Cara bacanya bagaimana? Bisa ditangkap lewat aplikasi-aplikasi penangkap traffic. Seperti Wireshark. Anda bisa install Wireshark. Kemudian Anda coba-coba browsing. Anda capture di Wireshark. Lalu Anda analisis. Ada protokol SMTP tadi untuk mengirim email. Ada protokol POP3 dan IMAP untuk mengambil email. Ini contoh URL. Menggunakan protokol HTTP. HTTP www.sisco.com.index.html Cara kerjanya itu, browser itu akan menerjemahkan dulu URL ini. Menjadi tiga bagian di sini. Yang pertama dia terjemahkan HTTP ini sebagai protokol. Yang kedua ini adalah nama servernya. Server namenya. Lalu ini adalah file. File tertentu yang diminta. Jadi ketika seorang pengguna, end user, mengetikan ini. HTTP www.sisco.com.index.html di browser-nya. Browser-nya misalnya pakai Chrome atau Mozilla. Sebenarnya browser akan menerjemahkan dulu ini. Menjadi tiga bagian. Protokolnya, name server-nya, nama server-nya, lalu file. Jadi yang pertama browser itu akan mengecek name server-nya. Untuk mengkonversi ini. Cisco ini menjadi IP address. Kemudian menggunakan protokol HTTP. HTTP, dia akan mengirim perintah get request ke server untuk meminta file ini. File index.html. Kemudian server akan mengirimkan kode.html ke browser. Kodenya, kode.html. Ada pelajaran sendiri ya. Kalau Anda belum pernah dapat, Anda bisa cari banyak sumber untuk membaca.html ya. Jadi dia akan mengirimkan kode.html ke browser, ke klien. Kemudian browser itu akan mendesiver, mendeklirsi kode.html itu. Sehingga kemudian muncul seperti apa yang diminta oleh klien. Misalnya pakai itu bentuknya jadi halaman web. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada HTTP dan ada HTTPS. Saya sampaikan tadi HTTPS itu HTTP yang aman. Karena dia menggunakan SSL, secure socket layer itu untuk mengamankan channel. Jadi message yang dipertukarkan antara klien dan browser itu akan dienkripsi. Ada pakai sertifikat di sana. Jadi bedanya HTTP dan HTTPS. HTTP itu plain text. Pesannya dikirim secara plain text. Kalau HTTPS secara terekripsi. Sehingga lebih aman HTTPS. Jadi misalnya kalau kita ketikan seperti ini, http.wcisco.com. Maka browser di klien sini itu akan mengirimkan get ke sana, server. Nanti kalau ketemu server akan mengirimkan ke sini. Jadi ada get, post, put. Kalau get itu permintaan klien untuk minta data ke server. Kalau post dan put, untuk mengirim message yang akan mengupload data. Lalu ada SMTP dan POP tadi. SMTP untuk mengirim email dari MOA ke MTA-nya. Mail user agent ke mail transfer agent. Jadi ibaratnya ini kalau klien itu kita mengirim email dari rumah kita. Lalu ini adalah kantor post-nya. Jadi kalau kita ngirim email, kita kirim ke kantor post. Nah itu pakai SMTP. Kalau surat datang, kita ngambil ke kantor post. Pakai POP3 atau IMAP. Ya ini contoh topologi ya. Jadi misalnya di sini, ini si sender mengirim email ke resipien. Dia kirim email ke sini. Itu prosesnya gimana? Dia pertama pakai SMTP. Ini terkoneksi di internet ya. Pakai SMTP ke sini. Ini ke mail server dia di ISPA. Kemudian nanti ISPA mengirim ke SPB. Jadi analoginya ini saya mengirim dari rumah ke kantor post. Kantor post mungkin kalau beda wilayah akan mengirim ke kantor post yang lebih besar. Misalnya kantor post kecamatan, kantor post kabupaten. Yang paling tinggi misalnya beda provinsi. Terus dikirim ke kantor post provinsi lain. Turun ke kantor post yang lebih kecil lagi. Seperti itu sampai di penerima. Jadi pengirimannya menggunakan SMTP. Tetapi ketika sampai di kantor post terakhir sebelum ke pengguna. Itu pengguna mengaksesnya pakai IMAP atau POP3. Seperti itu analogi sederhananya ya. Jadi seperti ini. Ini rumah kirim ke kantor post. Nanti kantor post mengirim ke kantor post lain. Sesuai dengan alamat tujuan. Kalau misalnya dia di satu wilayah yang sama. Berarti dia tidak mengirim lagi ke MTA yang lain. Dia sendiri. Nanti tinggal kirim langsung ke penerima. Analoginya seperti itu. Seperti ini. Kirim ke MTA. Dan seterusnya. Oke ini juga contoh-contohnya. Protokol lain adalah DNS. Domain Nameservice. Layanan penamaan domain. Misalnya www.sisco.com Ada .com Ada .org Ada .au .jp Dan sebagainya. Penamaan domain ini Protokolnya adalah DNS. Jadi langkahnya itu Langkah pertama kalau kita Misalnya browser nih Kita Mengatikan attp www.sisco.com Maka ini akan dibaca oleh DNS server. Ini sebenarnya IP-nya berapa? Dia yang memetakan. Jadi dia punya Tabel. Tabel nama dan address. Ternyata www.sisco.com itu Alamatnya adalah 198-133-21925. Nanti dia kasih Ke klien. Dia kirim ke klien. Ini loh IP-nya nanti kemudian Klien akan Terkoneksi langsung. Melakukan koneksi langsung ke IP ini. Prosesnya seperti itu. Jadi diketikkan sisco.com Dikirim ke DNS server. Dan server memetakan di tabelnya. Lalu kemudian mengirimkan Alamat tersebut ke klien. Nanti klien tinggal Menghubungi langsung ke IP tersebut. Oke. Nah. DNS ini ada formatnya ya. Ada formatnya. Jadi ada nama, Adres dan Tipe rekordnya. Tipe rekordnya itu ada Empat ini. A itu artinya Alamat Adres, alamat device. NS itu artinya name server. Server name-nya. Name server. Ada C name. Canonical name. Ini berarti alias Dikunakan ketika Ada beberapa layanan Yang menggunakan Alamat network tunggal. Tapi masing-masing service Punya entry DNS sendiri. Lalu MX ini artinya Mail Exchange Menunjukkan itu email. Nah. DNS itu juga punya hirarki ya. Punya hirarki dari lokal. Kemudian secondary level. Nanti top level domain. Top level domain-nya itu Misalnya .com, .org, .au, .co. Cisco.com-nya Itu adalah secondary level Domain server. Jadi .au itu Australia.co Ada semuanya. .com itu untuk bisnis Dari kata komersial .org untuk organisasi non-profit. Oke. Nah. Ada perintah Di Windows NS Lookup Kalau mau melihat Apa namanya Contohnya gini nih Pengen lihat URL ini Servernya Alamatnya Itu bisa dilihat Dengan perintah NS Lookup Oke Nah ini Selanjutnya protokol DHCP Ini protokol untuk Mengkonfigurasi Untuk memberikan IP address Secara dinamis Kepada perangkat-perangkat Di sini contohnya Ada beberapa Ada beberapa jaringan Topologinya seperti ini Di jaringan sini Perangkat-perangkat yang di sini Bisa mendapatkan IP secara dinamis Dari sini Dari DHCP di sini Jadi DHCP di sini Sudah disetting Alamat IP yang bisa Dibagi ke perangkat-perangkat ini Sudah ada Di sini juga ada DHCP server Perangkat-perangkat ini Akan mendapatkan IP secara dinamis Dari server sini Di sini juga ada Seperti itu Jadi fungsinya untuk Menyewakannya Leasing Jadi IP-IP itu sebenarnya disewa Kalau sudah tidak dipakai Nanti Kembali lagi Ke sini Ke servernya Kalau Static kan dia Tidak disewa Jadi Dia tetap Selama tidak diganti IP-nya itu terus Tapi kalau IP yang didapatkan Dari DHCP server Artinya Di setting secara dinamis Itu bisa ganti-ganti Hari ini dapat IP-nya 25.10 Besok mungkin 25.11 Besok lagi 25.12 Tapi kalau manual Static Anda setting 25.10 Besok masih 25.10 Tahun depan Masih 25.10 Selama jaringannya Masih tetap sama Itu bedanya Nah Operasi DHCP itu Sebenarnya Begini Ada 4 langkah ini Jadi ketika ada klien Berdekatan dengan server Klien ini Akan mencari Ada server DHCP Enggak di sekitarnya Jadi DHCP Discover Dia akan Mencari Ada enggak Server DHCP Kalau ternyata Kalau ternyata ada Artinya DHCP Server ini Akan langsung Mengenali Oh ini ada klien Yang lagi butuh Alamat Maka dia akan Menawarkan DHCP Offer Menawarkan Ini pool saya Saya punya IP Sekian Yang belum terpakai Yang belum terpakai Ini Kemudian dia akan Request Oke saya minta IP yang itu Kemudian dikasih DHCP Acknowledge Prosesnya seperti itu Lalu ada Protokol file transfer Untuk Men-transfer File Antara Klien dan server Di sini terjadi Dua koneksi Dari klien Server pertama Koneksi untuk Kontrolnya dulu Lalu kemudian Koneksi untuk data Jadi kalau Sudah terjadi Kontrol connection Baru kemudian Bisa Dilakukan Data connection Jadi membangun Ini nya dulu Koneksi kontrolnya Lalu yang Yang kedua Baru kemudian bisa Mengirimkan data Yang selanjutnya Adalah Server Message block SMB Ini untuk Apa namanya Mengakses Resources Untuk mengakses Misalnya Mengakses Printer Kalau kita Mau mengakses Printer Kita Kita Apa namanya Request ke server Nanti kemudian Akan memberikan Respon Kalau sudah Respon Sudah bisa Akses Kita bisa Menggunakan Sumber daya Yang ada di Server itu Printer Dan sebagainya SMB Itu SMB Misalnya Seperti ini Koneksi Antara dua Komputer Menggunakan SMB File Sharing Itu bisa Kita bisa Mengakses Folder-folder Di komputer lain Kita bisa Copy Bisa Mengakses Bisa Copy Seperti ini Kita pakai SMB Demikian Beberapa Protokol Dan layanan Yang penting Di layar Aplikasi Kesimpulannya Adalah Aplikasi Adalah Program Komputer Yang digunakan Oleh Pengguna Untuk Berinteraksi Dengan Proses-proses Di Aplikasi Layanan Adalah Program Juga Tapi dia Berjalan Background Background Program Jadi Program Yang Pendukung Pendukung Dari Pendukung Dari Aplikasi Jadi Kalau Aplikasi Itu Yang Berhubungan Langsung Dengan Pengguna Supaya Aplikasi Itu Bisa Berjalan Ada Service Di Belakangnya Yang Menghubungkan Dengan Aplikasi Lain Lalu Ada Protokol Ini Yang Mengatur Rule Aturan Aturannya Ini Beberapa Protokol Yang Sudah Kita Bahas HTTP SMTP POB IMAP SMB FTP Peer To Peer Application Ada DNS Demikian Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima